Bagaimana caranya agar channel Youtube Anda bisa muncul di pencarian Youtube? So itulah yang kita akan pelajari dalam video kali ini. Oke, halo kembali lagi bersama saya Niko dan sekarang kita sudah masuk di layar laptop saya. Dan kita akan belajar sebetulnya tentang bagaimana caranya agar channel Youtube Anda bisa muncul di pencarian Youtube. Jadi seperti yang Anda tahu, Youtube sendiri kan ada yang namanya search fitur pencarian di atas bar. Atau mungkin bisa muncul juga di Google kalau Anda mungkin browsing-browsing gitu ya. Di Google juga channel Youtube kita bisa muncul. Saya akan coba contohkan misalnya channel saya sendiri gitu ya Niko Julius. Nah kalau Anda lihat, di sini ada channel saya yang pertama kali muncul. Dan kalau Anda lihat ada yang di bot gitu ya, ada Niko Julius di bot. Ini adalah karena ada pencarian yang eksak atau sama persis yang muncul di deskripsi. Dan salah satu cara agar Anda bisa muncul di pencarian adalah dengan memasukkan yang namanya queries ini gitu ya atau kata kunci ini. Saya akan coba misalnya Kelbion karena ada Kelbion disitu ya. Nah waktu ada Kelbion, Kelbionnya sekarang yang di, yang di bot gitu ya. Wah saya ingatkan ini ada yang buat beberapa channel gitu ya. Tapi kalau Anda lihat, Niko Julius ya channel saya itu pribadi muncul karena ada border atau di bolt Kelbionnya. Jadi kalau Anda lihat memang bisa muncul seperti itu. Kalau misalnya saya ketik Niko Julius di Google, muncul juga nggak pencarian di Youtube? Jawabannya ada ya. Nah ini adalah juga yang, nah ini kalau Anda lihat ada di bolt. Nah ini juga salah satu bagian yang saya katakan bahwa Anda bisa muncul di pencarian gitu ya. Ini kebetulan karena nama saya mungkin tidak banyak sama-sama orang gitu ya. Maka punya saya cukup banyak muncul. Tapi kalau Anda sadarin, maka Anda tahu bahwa deskripsi itu adalah hal yang penting bagi sebuah channel agar bisa muncul di pencarian. Jadi inilah yang akan kita pelajarin hari ini gitu ya. So gimana caranya? Kita akan langsung mulai aja. Jadi Anda tinggal klik di pojok kanan atas, Anda klik Your Channel. Jadi Anda masuk ke Your Channel gitu ya. Kemudian di bagian About, inilah yang akan kita ubah sebetulnya nanti. Nah di About ini yang bisa kita masukkan. Kalau untuk ngedit, Anda tinggal klik Customize Channel. Atau lewat Studio Beta juga boleh sih ya. Kalau saya sih lebih nyaman lewat ini aja ya. Jadi Anda tinggal klik Your Channel, kemudian klik bagian About, kemudian Customize Your Channel. Ini kita view as subscriber ya. Oke jadi buat saya yang cukup simple adalah Anda masuk ke bagian About, kemudian Anda klik Customize Channel sekali lagi. Jadi tinggal... Pastikan Anda login dengan channel Anda gitu ya. Jadi nggak boleh... Nggak boleh nggak sama gitu ya. Nah disinilah kita mengubah yang namanya Channel Description, seperti yang tadi muncul di pencarian gitu ya. Anda tinggal klik Channel Description. Nah hal yang paling penting adalah 100 sampai 150 kata. Sebisa mungkin Anda masukkan sesuatu yang sifatnya itu informatif. Karena 150... Sekarang saya akan coba ini ya. Jadi 100 sampai 150 karakter. Karakter ya bukan kata. Karakter itu jadi per huruf. Itulah yang akan muncul di pencarian deskripsi gitu ya. Yang bisa kita optimasi untuk pencariannya. Jadi penting sekali untuk teman-teman itu menyadari bahwa ini cuma sepanjang 150 karakter. Jadi penting sekali untuk memasukkan kata kunci kita di sana. Atau pencarian di sana. Saya akan pause dulu. Saya klik bagian About ya. Kalau Anda lihat, deskripsinya itu sebenarnya agak berbeda. Karena kemarin saya baru saja mengupdate gitu ya. Saya baru update. Tapi belum update gitu ya. Belum diindeks tepatnya. Jadi ini sudah berubah. Bukan lagi high salam kenal gitu ya. Kalau Anda lihat, saya bukain lagi ya. Jadi memang sudah berubah. Jadi kalau memang ada update, butuh waktu beberapa hari untuk bisa terupdate secara penuh gitu ya. Saya nggak terlalu tahu kenapa internet saya hari ini agak lemot banget gitu ya. Oke, saya akan ulangi lagi. Saya search gitu ya. Kalau Anda lihat, ini kan berbeda ya. Yang muncul itu biasanya deskripsi awal di sini ya. Jadi saya mengubah tempat belajar bisnis online gitu ya. Nanti saya akan coba lihat beberapa bulan ke depan. Untuk pencarian tempat belajar bisnis online atau misalnya belajar bisnis online muncul nggak punya saya. Nah ini ya, ini berbeda ya. Ini yang dulu, ini yang baru. Jadi memang butuh waktu. Nah kalau Anda lihat sekali lagi, ini kan panjang deskripsi ini. Sebisa mungkin tuh ada beberapa hal yang bisa saya pilah gitu ya. Pertama, 150 karakter atau bagian depan gitu ya. Ini fungsinya adalah agar Anda bisa masukkan namanya kata kunci, juga penjelasan awal. Yang sifatnya harus informatif. Cara Anda tuh bicara tentang apa. Jadi nggak perlu kayak punya saya nih, yang belum biotimasi dulu ya. Saya Niko Julius, founder dari Kedua ini kan orang nggak perlu tahu gitu ya. Nggak penting buat orang. Jadi ini saya akan taruh di bawah. Jadi saya lebih banyak ini mengatakan bahwa ini ada tempat belajar bisnis online dan pemasaran online untuk Anda ya, tempat belajar ya. Kemudian Niko Julius adalah seorang praktisi. Jadi untuk meningkatkan otoritas dari kita kalau Anda bangun brand diri sendiri gitu ya. Kemudian ini tambahan aja. Kemudian pada channel ini, nah di sini Anda apa yang bisa orang dapatkan atau harapkan dari channel Anda. Itu Anda jelaskan di deskripsi juga. Kemudian apa yang Anda ingin ketahui, apabila Anda ingin ketahui gitu ya, Anda boleh hubungi saya. Jadi Anda juga bisa mendorong calon atau subscriber Anda tuh untuk memberikan Anda feedback atau masukan gitu ya dengan cara seperti apa. Anda bisa masukkan di sini. Kemudian, nah ini ya, kapan ekspektasi orang melihat video atau update dari channel Anda tuh Anda juga boleh masukkan di sini. Dan yang terakhir, Anda juga bisa ajak mereka untuk subscribe atau call to action yang jelas. Jadi pastikan subscribe sekarang dan membangun bisnis kamu sekarang. Jadi Anda boleh melakukan hal seperti ini di dalam description. Tapi nggak sekali lagi, hal yang paling penting adalah di 100 sampai 150 karakter pertama. Jadi itu yang penting. Oke, jadi caranya adalah Anda ngisi channel description. Kalau memang Anda mau ngisi kata kunci utama kelas tubers, Anda boleh masukkan di awal gitu ya. Nah, jadi buat natural aja gitu ya. Adalah channel tempat Anda bisa belajar. Nah, ini kata kuncinya misalnya. Cara jadi YouTuber. Nah, ini harus Anda masukkan di dalam 100 sampai 150 karakter di depan. Jadi ini seperti ini udah masuk gitu ya. Misalnya dengan lengkap gitu ya. Yang mudah untuk diikuti oleh pengguna sekalipun. Nah, ini Anda bisa lakukan seperti ini. Jadi ini adalah kata kunci yang utama adalah cara jadi YouTuber gitu ya. Jadi pastikan muncul di dalam sana. Kalau misalnya Anda mau menempatkan beberapa kata kunci yang lain juga boleh. Tapi biasanya sih saya kurang rekomendasikan. Karena nanti kalau Anda terlalu banyak masukkan kata kunci. Biasanya agak-agak susah dibacanya atau nggak bermanfaat justru gitu ya. Jadi keyword stuffing itu adalah salah satu yang saya kurang suka lakukan. Jadi balik terserah Anda. Tapi pada dasarnya adalah 100 sampai 150 karakter pertama. Kemudian kita bisa lanjut tentang identitas gitu ya. Kelas tubers dibuat oleh videos. Misalnya gitu ya. Seorang praktisi digital marketing dan konsultan pemasalahan online. Misalnya kayak gitu ya. Video akan. Misalnya gini Anda jelaskan. Anda jelaskan aja pada channel ini. Misalnya channel ini akan di update setiap kapan. Misalnya ekspektasi gitu ya. Setiap minggu misalnya. Atau misalnya setiap satu kali seminggu. Setiap satu kali seminggu. Nah ini pada hari Senin. Nah misalnya gitu. Ini terserah dari Anda gitu ya. Baru terakhir Anda pastikan ini ya. Memberikan call to action. Jadi pastikan Anda subscribe di channel ini. Nah kayak gitu ya. Nah jadi kalau sudah Anda ngisi. Anda tinggal klip done. Kemudian ini udah masuk semua gitu ya. Maksimumnya. Ini ada maksimumnya gitu ya. Cuma kurang tahu berapa karakter. Sekitar 800 sampai 1000. Kira-kira Anda bisa masukkan ini. Tapi sekali lagi yang bisa terindex itu biasanya cuma 100 sampai 150 gitu ya. Yang di awal bisa Anda optimasi. Jadi sisanya nggak terlalu sih kayaknya. Dan disini Anda bisa masukkan yang namanya business inquiries gitu ya. Anda masukkan email untuk orang kontak. Jadi Anda boleh masukkan email Anda ya. email.com Klik done. Nah seperti ini. Kemudian location. Ini juga Anda bisa masukkan. Kalau di Indonesia. Masukkan aja Indonesia. Jadi channel Anda itu mungkin lebih banyak akan muncul di orang-orang yang location base-nya di Indonesia. Jadi kalau Anda lihat ini kan kita setiap pencarian itu selalu ada di paling bawah itu kita bisa mendapatkan location base gitu ya. Jadi si YouTube itu tahu kita lagi akses di mana seperti itu. Kemudian Anda juga bisa menampakai namanya links gitu ya. Links ini fungsinya munculnya ada di sini ya. Jadi sebelah kanan atas gitu ya. Di dalam channel itu Anda bisa memberikan beberapa link. Seperti saya yang ngasih link Instagram, website, blog, kemudian Facebook ya. Dan subscribe. Nah ini saya kasih tips kepada Anda. Anda bisa tambahkan tombol subscribe seperti ini. Itu dengan cara seperti ini ya. Jadi Anda masuk dengan masuk ke channel Anda. Saya biasanya suka. Ini karena kita udah login. Ini juga boleh sih sebetulnya. Nah seperti ini. Saya akan coba buka ya. Nah saya akan coba buka channel seperti ini. Nah ini harusnya nanti masuknya ke channel kita. Atau ke channel Anda sendiri ya pasti ya. Channel diri Anda sendiri. Jadi channel seperti ini. Kita coba tunggu buka. Agar orang bisa langsung otomatis subscribe. Jadi Anda bisa masukkan itu di dalam links dari YouTube. Links Anda. Di channel Anda gitu ya. Biar lebih mudah orang juga bisa melihat gimana cara mereka subscribe. Jadi Anda bisa memberikan beberapa opsi subscribe lah tepatnya. Nah seperti ini ya. Orang kalau klik tombol subscribe seperti ini. Anda bisa tambahkan yang namanya ini ya. Jadi Anda tinggal tambahkan di ujung. Kalau ini udah benar channel Anda. Anda tinggal tambahkan di ujung. Tanda tanya. Sub under. Garis bawah ya. Confirmation sama dengan 1. Nah seperti ini. Jadi link inilah yang kita copy. Ini kalau saya enter gitu ya. Saya enter. Ini kan kalau tanpa sub confirmation sama dengan 1. Itu biasa aja. Tapi ini dengan sub confirmation 1. Orang akan otomatis langsung ditampilkan. Untuk disuruh yes or no gitu. Untuk subscribe. Nah seperti ini ya. Jadi langsung ditanyain. Mau subscribe apa enggak. Jadi ini fungsinya yang sub confirmation 1. Dan itu tombol yang bisa Anda taruh di dalam channel Anda. Jadi saya balik lagi. Oke. Jadi link ini bisa Anda tambahkan. Link ini Anda boleh tambahkan berapa banyak. Tuh terserah. Saya misalnya namanya cuma 1 gitu ya. Subscribe. Sekarang misalnya gitu ya. Nah saya masukkan linknya disini. Saya klik dan. Nah muncul seperti ini. Ya. Saya klik. Nah seperti ini akan muncul ya. Subscribe sekarang. Jadi sudah muncul. Jadi Anda bisa lihat. Optimasi links ini sebetulnya hanya untuk membantu kita. Agar bisa memunculkan beberapa call to action di dalam channel. Nah tapi sekali lagi optimasi untuk channel Anda bisa muncul. Terus sekali lagi adalah di bagian description. Jadi pastikan Anda ngisi description memang benar. Dan kalau memang ada pertanyaan. Atau mungkin tips lain yang mungkin Anda tahu. Dan saya enggak tahu. Anda bisa ngisi di kolom komentar. Pastikan juga kamu subscribe di channel ini. Agar bisa mendapatkan tips-tips lainnya. Dan sekali lagi. Kalau memang ada pertanyaan. Silahkan tuliskan komen di bawah. Agar saya bisa baca. Dan saya juga bisa ngasih tips ke kamu. Oke. Itu aja dari saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.